Hai small listeners, saya Undri Joana dalam Smart News Update edisi Rabu 13 September 2023. Small listeners, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan satuan tugas transformasi digital untuk melawan predatory pricing yang kian marak di marketplace dan social commerce. Di mana predatory pricing adalah kegiatan menjual barang di bawah harga dan jauh dari modal. Teten mengatakan para pelaku UMKM tidak bisa bersaing dengan produk-produk impor asal China dan ia mengatakan mayoritas produk-produk asal China tersebut dijual di marketplace dengan harga yang lebih murah sehingga mematikan bisnis lokal. Berita selanjutnya, Goodyear Tire & Rubber akan melakukan PHK sebanyak 1.200 karyawan. Langkah tersebut dilakukan produsen ban asal Amerika Serikat sebagai upaya efisiensi di mana dilansir dari Reuters, pihak Goodyear telah menyepakati rencana rasionalisasi dan juga reorganisasi tenaga kerja baik di wilayah Eropa, Timur Tengah, dan juga Afrika. Ada pun langkah ini diperkirakan akan menghasilkan penghematan yang cukup signifikan pada rentang tahun 2024 sampai dengan 2025. Pihak Goodyear pun menyebutkan hal ini dilakukan sebagai upaya efisiensi bisnis dan memperbaiki struktur pembiayaan. Berita terakhir, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menyalurkan beras operasi pasar dengan merek stabilisasi pasokan dan harga pasar atau SPHP ke pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Kepala Bapak Nas Arief Prasetyo Adi mengatakan untuk tahap pertama, pemerintah baru menyalurkan sebanyak 1.000 sampai 3.000 ton beras SPHP secara bertahap. Untuk harga beras SPHP, pemerintah mematok harga khusus di Rp10.385 per kilogram. Sementara untuk di pasar turunan, harga beras SPHP dibanderol maksimal Rp10.900 per kilogram. Sekian berita hari ini, sampai jumpa dalam Smart News Update berikutnya.